Ya, first of all, thank you, and thank you for the plans for calling for me. Ya, of course, I'm happy with the trophy like this, play of the month. I think it's a nice individual prize too. Media Vietnam repot-repot bikin line-up 11 pemain naturalisasi tim nasi Indonesia, dikutip dari bolasport.com. Salah satu media Vietnam, Soha, menyoroti proses naturalisasi Missile Girls dan Eliano Reinders. Dalam hal ini, Soha memberikan perhatian khusus kepada Missile Girls. Hal itu karena harga pasar Missile Girls yang mencapai 121,67 miliar rupiah. Bila sudah menjadi bagian dari tim nasi Indonesia, Missile Girls akan resmi berstatus sebagai pemain termahal di Asia Tenggara. Bahkan nilai pasarnya melampaui nilai seluruh squad tim nasi Vietnam yang hanya berada di angka 118,63 miliar rupiah. Missile Girls, DRG 7 juta euro, lebih tinggi dari total nilai tim Vietnam secara keseluruhan, tulis Soha Dovian. Lebih lanjut, Soha juga memberikan perhatian kepada banyaknya pemain yang sudah dinaturalisasi tim nasi Indonesia. Bahkan Soha memberikan line-up pemain naturalisasi tim nasi Indonesia. Squad 11 pemain naturalisasi tim nasi Indonesia Sementara itu Missile Girls dan Eliano Rangers diproyeksikan bisa memperkuat tim nasi Indonesia pada Oktober mendatang. Tim nasi Indonesia memiliki jadwal dua lagi pertanding pada bulan tersebut. Rincannya yakni melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi pilihan dunia 2026 Zona Asia. Kehadiran Missile Girls dan Eliano tentu akan semakin memperkuat pertahanan tim nasi Indonesia. Terlebih, tim nasi Indonesia kini sudah memiliki pertahanan yang cukup impresif. Berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia menjadi buktinya. Di dua laga tersebut, Martin Paez keluar sebagai pemain terbaik setelah melakukan banyak penyelamatan gemilang. Tim nasi Indonesia kini menempati peringkat keempat grup C dengan raihan dua poin. Poin tersebut terpaut empat angka dari Jepang yang berada di puncak kelas men. Poin kedua, grup C dihuni oleh Arab Saudi dengan jumlah empat poin. Bahrain mengisi posisi ketiga dengan tiga poin. Di bawah, tim nasi Indonesia ada Australia dengan satu poin dan China yang belum memiliki poin. Terima kasih telah menonton!